Coba gue tarik katananya Susah banget, gak kuat gue Yaudah, biar gue aja yang narik Ayo Nyato, lu pasti bisa Susah banget Percuma saja kalian berusaha menarik katana ini Sudah banyak orang yang gagal mencobanya Karena hanya orang yang hatinya tulus Yang bisa mengeluarkan katana ini dari tempatnya Lu siapa? Gue penjaga katana ini Dan jika kalian ingin mengambilnya Kalian harus mengalahkan gue dulu Udah gue bilang Gue gak akan ikut sama apapun yang lu rencanain Gue kesini cuma mau berkunjung Anggap saja gue pengen tahu keadaan teman lama gue Teman, setelah lu mengkhianati perguruan kita Gue kira pertemanan kita sudah berakhir Gue gak pernah mengkhianati lu Gue justru berusaha menyadarkan kalian Bahwa orang yang kalian anggap master Telah menyembunyikan informasi tentang 4 katana elemen Katana elemen itu tidak pernah ada, Hayashi Semua itu hanya mitos Tidak Hayato Gue udah menemukannya Apa? Tidak mungkin Mungkin Kekuatan katana api ini Bisa merubah pikiran lu, Hayato Lo jago juga dam pake katana Skill katana gue gak bagus-bagus banget sih boy sebenarnya Apalagi kalo dibandingin sama Hayato Kalo itu mah, gue juga udah tahu Skill katana Hayato emang gak ada lawan Gimana kalo kita minta Hayato buat ngacarin kita pake katana Wah, ide bagus tuh dam Yaudah boy, ayo kita samperin Hayato sekarang Kenapa disini berantakan banget ya? Iya boy, kayak abis ada pertempuran disini Eh dam, itu Hayato kan? Wah, iya boy Kayaknya Hayato pingsan deh Ayo dam, kita tolongin dia Akhirnya lu sadar juga Lu gak apa-apa Gue harus pergi sekarang Lu mau kemana Hayato? Lu kan baru sadar Gue harus pergi ke perguruan samurai Tapi keadaan lu masih belum pulih Ini keadaannya darurat Kalo gitu gue sama boy ikut ya Gue gak mungkin biarin lu yang lagi kesakitan kayak gini Pergi sendirian Selama ini kau telah menyembunyikan kebenarannya dari kami Aku terpaksa melakukannya Demi kedamaian dunia ini Hayato telah berhasil menemukan katana api Dan dia sedang mencari tiga katana lainnya Empat katana elemen telah menyebabkan banyak peperangan di dunia ini Karena kekuatannya bisa membuat pemakaiannya menjadi tamak kekuasaan Dan aku khawatir Salah satu muridku akan menyalahgunakan katana itu Jika diantara mereka ada yang mengetahui keberadaannya Dan ternyata Hayashi berhasil mencuri gulungan yang berisi informasi tentang empat katana elemen itu Kalo saja kau memberitahu kami tentang bahaya empat katana itu Mungkin tidak akan ada diantara kami yang berniat mencari katana itu Mungkin kau benar Tapi aku telah lama melihat kebencian di dalam Hayashi Aku telah mencoba untuk merubahnya Tapi sebagai guru Aku telah gagal dalam mendidiknya Kalo begitu izinkan aku untuk menghendikkan Hayashi Beritahu aku Dimana aku bisa menemukan tiga katana elemen lainnya Baiklah Mungkin ini jalan satu-satunya Katana elemen hanya bisa dikendalikan oleh orang yang tulus Jika penggunanya punya niat jahat Maka katana itu yang akan mengendalikan penggunanya Bawalah gulungan ini Di dalamnya berisi lokasi Dimana kau bisa menemukan semua katana elemen Jaga ketulusan hatimu Hayato Agar kau bisa mengendalikan semua katana itu Mana nih Dari tadi kita udah muter-muter disini Tapi kau gak ketemu ya Bener kan tempatnya disini Iya kau bener Apa jangan-jangan katanannya udah beku ketimbun salju Eh kalian liat ranting itu gak Iya liat Kenapa dam Kok bentuknya aneh banget ya Kayaknya itu bukan ranting deh Wah itu katanannya Dia nancep disana ternyata Ternyata disini tempatnya Coba gue tarik katanannya Susah banget Gak kuat gue Yaudah biar gue aja yang narik Ayo Hayato Lu pasti bisa Susah banget Percuma saja kalian berusaha menarik katana ini Sudah banyak orang yang gagal mencobanya Karena hanya orang yang hatinya tulus Yang bisa mengeluarkan katana ini dari tempatnya Lu siapa Gue penjaga katana ini Dan jika kalian ingin mengambilnya Kalian harus mengalahkan gue dulu Eh tunggu dulu Mau kemana Ada pengumuman nih dari Mas Sayur Loh Ngapain lu disini dam Lah katanya Lu mau nyampein pengumuman Oh iya Gue baru inget Yaudah Temen-temen Udah pada nungguin tuh Halo temen-temen Ketemu lagi sama gue Rian Ferdian Atau Mas Sayur Gue mau ngasih tau nih Bagi kalian yang pengen tau tentang animasi Atau alat-alat yang gue pake buat bikin konten di Youtube Kalian bisa follow akun tiktok gue nih Rian Ferdian Yang ini nih Rian.Ferdian Underscore Nah disitu gue bakal sering banyak hal Dari mulai animasi Alat-alat yang gue pake buat konten Dan juga gue bakal berusaha jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian Atau ngasih tau hal-hal random di keserian gue Jadi jangan lupa di follow ya akun tiktok gue Rian Ferdian Rian.Ferdian Underscore Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati